Selamat pagi, ini kedatangan motor BCX pagi-pagi ya. Selamat berjumpa kembali di tutorialnya Masih Rultek. Atau motor anjir. Remote-nya nggak ada, tapi ini bisa dihidupkan motornya. Loh, hidup. Entah gimana remote-nya. Nah, hidup ini ya. Nah, mungkin aja di dalam jog. Ternyata kata yang punya nggak ada. Jika nggak ada ini. Ini yang punya, katanya nggak ada. Di dalam sini juga nggak ada. Coba tak bongkar, seluruhnya aja ya. Ini mungkin ya. Sudah, ini antik soalnya. Remote-nya mungkin ada di dalam sini ya. Mesti cari ya. Sudah. Nah, ini sudah separuh saya bongkar prosesnya ya. Tapi masih bisa ditombol. Masih bisa connect. Masih bisa hidup. Remote-nya belum ketemu. Remote-nya entah di mana ini. Apa hilang, apa diambil setan. Apa di... Nyangkut di dalam sini. Ntar, tak bongkarnya cepat gitu ini. Sudah separuh saya bongkar. Nah, ini sudah tak bongkar semua. Ternyata itu remote-nya. Nyangkut. Nah, itu di situ. Nah, itu. Untungnya nggak jatuh ini beberapa minggu. Dipakai antik sekali orangnya ini ya. Untung nggak hilang sama motor-motornya. Penyebabnya ini... Di dalam sini coba tak masukkan kameranya. Ternyata itu... Ternyata itu... Ternyata itu... Ternyata itu... Oh, ini loh. Ini dari samping ini. Ini di samping sini ada lubang. Sabi kan kekalangan selesai. Iya. Lalu bedak. Belakang layu kan. Ya, ya, ya. Mak, boleh aneh bolongan ini bongkar. Bolongan apa pak? Iya, bolongan ini. Kita main pengalaman bolongan. ik, about. Dulek-dulek. Nah, di sini ya. Di sini. Di sebelah sini ada lubang. Coba tak usahakan kameranya ya, pak. Masuk nih. Di syorai. ini dimasukkan sini ini ada lubang kecil nah ini ada lubang cukup untuk masuk sebenarnya enggak cukup sebenarnya tapi ya aneh namanya motor ini macam-macam ini ada lubang tapi kecil sebenarnya enggak cukup saya masukkan susah ini nah disini kebiasaan naro semat ke remote disini ini akan menyebabkan kejadian yang tak tercoba ternyata di dalamnya sini ada celah ya intinya cukup untuk melemat untuk lewat jatuh ke bawah ya enggak apa-apa sih kalau enggak ada kejadian semacam ini tapi karena ada kejadian semacam ini jadi koreksi saya kalau di dalamnya ini memang ada celah lubang coba aja bisa dicek kalau ada pgk di sebelah kanan bawah itu ada celah dan kebiasaan taruh remote di dalam sini ya itu termasuk kebiasaan salah enggak dihancurkan karena apa kalau remote-nya hilang beneran dan ini terjadi selama dua minggu lebih jadi intinya kalau mengendarai itu ya cuman dicepet akinya katanya orangnya ya gimana ya ini intinya pelajaran untuk keamanan motor ini enak yang nyuri tinggal pakai aja tinggal tombol aja gini di bawah lari nih ini ada STN nya sama anunya ditaruh di sini semua untuk edukasi selanjutnya jangan dibiasakan menaruh edukasi karena dari kejadian bentuk macam ini kita jadi mengetahui dan koreksi kepada kontumen